Chaotic Sword God Season 144, True Unity Begitu suara Jian Chen jatuh, hampir 100 pembangkit tenaga listrik rilem awal berkumpul di aula saling memandang, banyak dari mereka memiliki ekspresi malu dan berjuang di wajah mereka, dan banyak lagi yang tampak sangat jelek. Tentu saja, beberapa orang menerima begitu saja. Tuan Kota Tuan, dan Patriar Kota Baidi, tidak memiliki pendapat tentang menyerah kepada Tuan. Bagaimanapun, mereka telah ditundukkan oleh Tian Wang Zhong Ding sebelumnya dan berdiri di sisi alam darah merah. Hanya saja rencananya jauh dari mengikuti perubahan. Alam darah merah telah ditarik dari domain perdamaian, dan domain perdamaian memiliki Tuan baru. Orang-orang seperti Tuan secara alami ditinggalkan oleh alam darah merah. Kini, jalan di depan mereka hanya pasrah pada penguasa perdamaian. Jika tidak, hari-hari mereka di domain perdamaian akan sangat menyedihkan di masa depan. Dalam perang sebelumnya, mereka telah menjalin perseteruan hidup dan mati dengan terlalu banyak kekuatan di domain perdamaian. Saya adalah kota Tuan, dan saya bersedia untuk tunduk pada perintah Tuan mulai sekarang, dan mematuhi semua perintah Tuan. Tuan, salah satu dari sembilan kota kekaisaran besar, berdiri lebih dulu, menunjukkan kesetiaannya di tampilan penuh. Saya, atas dan ke bawah kota Kaisar Putih, juga bersedia untuk menyerah kepada Lord-Lord. Mampu melayani Lord-Lord adalah kemuliaan semua orang di kota Kaisar Putih kami. Leluhur juga bersumpah pada atas nama kota Kaisar Putih, dan kata-katanya tegas dan tegas. Tiba-tiba, leluhur itu merasakan tatapan tajam jatuh padanya, dia mengangkat matanya sedikit, dan sekilas melihat mata Bai Yurou yang acuh dan membunuh. Ekspresi kebencian hidup dan mati Bai Yurou segera membuat hati klan Bai Dicheng bergidik, dan langsung menjadi cemas dan gelisah. Dalam hal kekuatan, dia secara alami tidak takut pada Bai Yurou, dan dia bahkan tidak mengambil hati Bai Yurou, tetapi sekarang Bai Yurou adalah orang di samping penguasa wilayah perdamaian, dan hanya karena identitas yang berat ini, tidak satu di domain perdamaian berani menyentuhnya. Leluhur menundukkan kepalanya, beberapa tidak berani menatap mata Bai Yurou, dan diam-diam mengeluh di dalam hatinya. Siapa yang mengira bahwa hal-hal akan berkembang sedemikian rupa? Tuan-tuan, kota Fantage kami bersedia untuk menyerah, tidak hanya untuk mematuhi aturan yang ditetapkan oleh Tuan Guru, tetapi juga di masa depan, kami akan membayar 30% dari pajak tahunan kota Fantage kepada Tuan Guru. Pria tua yang berdiri di bawah berkata, nada suaranya meskipun dia hormat, sikapnya tidak rendah hati atau sombong. Orang ini adalah Huadi, salah satu dari sembilan kaisar wilayah perdamaian, dengan basis kultivasi alam surgawi ketujuh dari alam awal janji. Mendengar ini, mata banyak pembangkit tenaga rilem awal di lapangan tidak bisa membantu tetapi sedikit menyala. Jika mereka hanya mematuhi aturan yang ditetapkan oleh master dan membayar 30% dari pajak setiap tahun, itu tidak cukup untuk pasukan yang selalu tidak mau menyerah kepada siapapun. Lagi pula, tidak semua orang di sembilan kota kaisar agung di wilayah perdamaian akan memilih untuk menyerah tanpa ragu-ragu seperti kota Tuan dan kota kaisar putih. Jian Chen menatap kosong ke arah kaisar Hua, kata-katanya datar, dan berkata, tidak, yang saya inginkan bukan hanya Anda mengikuti aturan yang saya tetapkan, tetapi juga bahwa sembilan kota kekaisaran semuanya harus mematuhi perintah, seperti untuk perpajakan berbagai tempat. Nada bicara Jian Chen berhenti sebentar, semua pajak resmi di sembilan kota kaisar agung semuanya diserahkan. Begitu kata-kata ini jatuh, wajah para pengambil keputusan dari sembilan kota kaisar besar berubah seketika, bahkan Tuan dan Patriark, yang pertama kali menyerah, mengerang di dalam hati mereka, dan hati mereka langsung tenggelam ke dasar lembah. Di masa depan, semua personel resmi akan menerapkan sistem gaji. Berdasarkan kekuatan, posisi, dan kontribusi, delg gaji yang dapat Anda terima akan ditentukan. Kata Jian Chen langsung dengan nada seperti perintah, cukup sewenang-wenang, dan tidak tinggal. Ada ruang untuk negosiasi. Dan rangkaian praktik ini persis seperti model manajemen keluarga Yuan hari ini, dia langsung meniru model manajemen keluarga Tianyuan di dunia suci. Tidak, aku tidak setuju. Ia, tidak hanya merampas sumber daya kami, tetapi juga merampas hak kami, kami tidak akan pernah menyetujui ini. Segera, manajemen kota kaisar angkat bicara, dipenuhi dengan kemarahan yang benar dan dengan tegas menentangnya. Ekspresi Jian Chen tidak berubah, dan dia berkata perlahan, jika Anda tidak setuju, tidak apa-apa, tetapi Anda harus meninggalkan domain perdamaian. Atau dengan kata lain, buang semua wilayah Anda saat ini dan menjadi kultifator lepas di domain perdamaian mulai sekarang. Huff, tuan-tuan, permintaanmu terlalu banyak. Kami tidak akan pernah menyerah pada kota kaisar, apalagi meninggalkan domain perdamaian. Seorang lelaki tua berdiri, yang merupakan kaisar yang baru diangkat. Dengan lambayan tangan Jian Chen, dia melihat riak di kehampaan, dan pisau tajam di angkasa melewati leher kaisar yang baru diangkat, memenggal kepalanya dalam sekejap. Setelah itu, kepalanya terpenjara di udara oleh hukum ruang angkasa, dan roh primordialnya juga terkurung erat di dalam, tidak dapat melarikan diri. Saat berikutnya, pedang panjang sudah berada di depan alis kaisar yang baru diangkat. Begitu pedang panjang itu ditusuk, dia akan langsung dihancurkan. Akhirnya, aku akan memberimu kesempatan untuk berubah pikiran, apakah itu hidup atau mati, semuanya ada di pikiranmu. Jian Chen berkata dengan dingin. Tiba-tiba, ada keheningan di aula, dan mata semua orang terfokus pada kepala kaisar Ming, yang dipenjara di udara oleh hukum ruang angkasa, dan mereka ketakutan. Kaisar yang baru diangkat tidak lebih kuat dari kaisar sebelumnya, tetapi dia juga merupakan pembangkit tenaga listrik dari surga ketujuh dari alam janji, akibatnya, kepalanya dipenggal tanpa perlawanan. Ini membuat mereka mengecilkan leher mereka tanpa sadar. Mungkin permintaan saya membuat Anda merasa tidak dapat diterima, tetapi Anda dapat yakin bahwa saya hanya akan tinggal di posisi ini paling lama 10 ribu tahun. Setelah 10 ribu tahun, tidak akan ada domain Lord of Peace di sini, dan peace domain akan kembali ke sembilan kota Kaisar Agung. Titik, tentu saja, tidak mungkin menunggu selama 10 ribu tahun, tambah Jian Chen. Tuan, maksud Anda bahwa Anda hanya dapat membiarkan kami menyerah kepada Anda paling lama 10 ribu tahun? Di bawah, pembangkit tenaga listrik Rilem awal berkata dengan terkejut. Tidak buruk, Jian Chen menjawab dengan tegas. Mendengar ini, semua orang di aula tampak lega, jika mereka menyerah secara permanen, akan sulit bagi mereka untuk menerimanya di dalam hati. Tetapi jika mereka hanya menyerah selama 10 ribu tahun, itu bukan masalah besar bagi mereka. Mampu menjadi alam awal, mereka tidak tahu berapa 10 ribu tahun mereka telah hidup, dan hanya 10 ribu tahun benar-benar tidak ada apa-apanya di mata mereka. Jika 10 ribu tahun, kami memerintahkan kota Kaisar untuk bersedia menyerah, membayar semua pajak, dan mematuhi semua perintah. Kepala Kaisar juga membuka mulutnya dan bersedia menyerah. Kami, Kota Kaisar Dharma, bersedia tunduk kepada Tuhan dan mematuhi semua perintah Tuhan. Kami Dark Emperor City, bersedia untuk menyerah. Kota Kaisar terakhir kami, bersedia untuk menyerah. Kami, Fantage City, bersedia untuk menyerah. Setelah itu, 9 kota kekaisaran menyatakan kesetiaan mereka satu demi satu, dan bahkan keluarga teratas yang berbasis di berbagai wilayah-wilayah perdamaian dan memiliki kekuatan alam awal juga bersumpah untuk menyerah. Pada titik ini, Jian Chen benar-benar mengendalikan seluruh wilayah perdamaian. Junior Zhong Ding, saya bersedia untuk menyerah kepada Tuan Guru dan melayani Tuan-Tuan. Pada saat ini, sebuah suara keras datang dari luar. Saya melihat Raja Surgawi Zhong Ding berjalan dari luar, tetapi tidak ada kesombongan sama sekali dalam sikapnya. Sebaliknya, dia membungkuk dalam-dalam kepada Jian Chen dengan wajah penuh hormat. Ini Raja Lon Cheng. Aku tidak menyangka bahkan Tian Wang Zhong Ding akan mengambil inisiatif untuk menyerah. Dia adalah pembangkit tenaga listrik tingkat Tian Wang. Langkah Raja Zhong Ding tiba-tiba mengejutkan sekelompok besar orang. Chaotic Sword God Chapter 3327, Humble King. Raja Surgawi Zhong Ding berjalan di depan orang banyak dengan sikap hormat, selalu menjaga postur membungkuk dan memberi hormat. Langkah Raja Zhong Ding menyebabkan gelombang besar di hati semua kekuatan rilem awal di lapangan. Pembangkit tenaga listrik tingkat Raja Surgawi, yang di atas semua sembilan surga dari alam janji, kedua setelah keberadaan tertinggi yang mendominasi. Karakter seperti ini hanya satu langkah dari Tuhan, dan dapat dikatakan bahwa dia sangat dekat dengan Tuhan. Namun, sekarang mereka bersumpah setia dalam tampilan penuh. Bagaimana tidak mengejutkan semua orang? Jika seorang Raja Surga benar-benar ingin menunjukkan kesetiaan kepada yang berdaulat, dia akan segera menjadi tamu kehormatan sang penguasa hanya dengan sedikit tanda. Apakah ini perlu? Bai Yu Rou dan Xia Jian Ming tampak sangat tenang, mereka sudah lama melihatnya aneh, karena mereka pernah melihat pemandangan seperti itu sebelumnya. Sebenarnya, ini adalah kesetiaan kedua kepada Raja Zhong Ding. Raja Zhong Ding, sepertinya kamu masih belum menyerah. Jian Chen menghela nafas pelan. Dia menatap Raja Zhong Ding yang budak di bawah dengan senyum main-main di wajahnya. Saat berikutnya, tanda leluhur muncul padanya. Di tangannya, dia berkata kepada Raja Zhong Ding, apakah kamu ingin mengambil kembali tanda leluhur ini? Begitu jejak leluhur muncul, aura misterius memenuhi udara, langsung menarik perhatian semua orang di aula. Untuk sementara waktu, lusinan pasang mata dari pembangkit tenaga rilem awal mendarat di tanda leluhur ini, dengan kecemburuan yang tak terselubung di mata mereka. Justru karena jejak leluhur itulah sembilan raja dunia roh kayu dapat menonjol. Tidak, ini adalah tanda leluhur Raja Zhong Ding. Pada saat ini, seruan datang dari kerumunan. Semua orang segera merasakannya dengan hati-hati, dan tentu saja, mereka menemukan bahwa ada jejak nafas milik Tianwang Zhong Ding di tanda leluhur ini. Ternyata jejak leluhur Raja Zhong Ding telah diambil oleh tuannya. Semua orang mengerti dalam sekejap, dan tatapan mereka ke arah Raja Zhong Ding tiba-tiba berubah halus. Tanpa jejak leluhur, Zhong Ding tidak lagi layak menjadi Raja Surga. Ekspresi Raja Surgawi Zhong Ding sedikit berubah. Langkah Jian Chen tidak diragukan lagi mengumumkan kepada semua orang bahwa Zhong Ding telah kehilangan tahta Raja Surgawi, dan hal yang paling dia khawatirkan akhirnya terjadi. Zhong Ding Tianwang diam-diam menghela nafas dalam hatinya, tetapi dia tidak menyesalinya. Dia tampak murah hati dan terus membungkuk dan berkata, penjahat tidak berani meminta tuannya untuk mengembalikan tanda leluhur, penjahat hanya ingin tinggal di sisinya. Tuan, lakukan yang terbaik untuk kembali, saya harap tuan-tuan akan terpenuhi. Hah! Jian Chen duduk tegak dan menatap Raja Surgawi Zhong Ding dengan ekspresi terkejut, seolah-olah dia tidak mengenalnya. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik rilem awal yang berdiri di kerumunan mengepalkan tinjunya, Tuan Lord tidak tahu, Zhong Ding Tianwang memiliki banyak musuh, tidak hanya pembangkit tenaga listrik tingkat Tianwang lainnya, tetapi juga menyinggung di alam biang dan alam tai tian. Banyak orang, bahkan di alam darah merah, Raja Zhong Ding memiliki musuh. Jian Chen tercerahkan dan berkata, sepertinya alasan sebenarnya mengapa Anda setia kepada saya adalah untuk mencari perlindungan saya. Karena Anda tidak memiliki tanda leluhur, Anda tidak lagi mampu menghadapi musuh yang pernah Anda katakan. Titik, Aku ingin tahu apakah aku benar. Zhong Ding merasa pahit di hatinya, dan berkata dengan memohon, Tuan-tuan, Anda baru saja menjadi penguasa wilayah perdamaian, dan Anda membutuhkan seseorang dengan kekuatan yang cukup yang juga dapat berbagi semua jenis pekerjaan yang membosankan untuk Anda. Dominasi orang dewasa dan bagikan kekhawatiran mereka. Mendengar kata-kata Zhong Ding, Jian Chen berpikir keras. Dia memikirkannya dengan serius. Meskipun sembilan kota kekaisaran besar telah menyerah, pengawasan sangat penting, jika tidak semua jenis korupsi akan berkembang biak, menipu atasan, dan bahkan tidak patuh. Dia terlalu malas untuk melakukannya sendiri, dia harus menyerahkannya kepada orang-orang di sekitarnya untuk melakukannya. Tapi di sisinya, hanya Xia Jian Ming yang terkuat. Meskipun Xia Jian Ming adalah pembangkit tenaga listrik tingkat ketiga dari alam janji, di depan banyak tahap menengah dan bahkan tahap akhir dari alam janji, jelas sulit untuk mengambil tanggung jawab besar. Akan berbeda jika ada Raja Zhong Ding. Dengan pembangkit tenaga listriknya di sembilan surga dari alam tanpa batas, dia sudah cukup untuk menakuti para pahlawan di domen perdamaian, dan dia hanya bisa mengambil tanggung jawab besar ini. Memikirkan hal ini, Jian Chen memiliki ide di dalam hatinya, dan dia menatap Raja Surgawi Zhong Ding dengan mata yang tajam. Zhong Ding, aku tidak akan memberimu tanda leluhur, apakah kamu masih ingin tinggal di sisiku? Zhong Ding Tian Wang membungkukkan tubuhnya dan berkata dengan hormat, penjahat tidak menandai leluhur, tetapi hanya ingin menyelesaikan masalah untuk tuannya. Hahaha, kamu bisa membungkuk dan meregangkan, Zhong Ding, kamu benar-benar membuatku mengagumimu. Jian Chen tertawa. Merupakan kehormatan bagi penjahat untuk membuat tuan-tuan terlihat dalam cahaya yang berbeda. Raja Zhong Ding tidak memiliki martabat, yang membuat semua pembangkit tenaga listrik rilem awal di aula tertegun. Oke, karena kamu sangat ingin tinggal bersamaku, maka kamu bisa tinggal. Tapi ketika aku tidak di sini, kamu masih harus mematuhi perintah Xia Jian Ming dan Bai Yu Rou. Apakah kamu keberatan? Kata Jian Chen. Begitu dia mengucapkan kata-kata ini, Xia Jian Ming dan Bai Yu Rou terkejut dan tampak tersanjung. Bahkan lusinan pembangkit tenaga listrik rilem awal di domain perdamaian di aula utama terkejut. Raja Zhong Ding yang bermartabat, yang dulunya adalah yang kedua setelah pembangkit tenaga listrik tertinggi di bawah penguasa, sebenarnya harus mematuhi Xia Jian Ming dan Bai Yu Rou. Mengirim keduanya benar-benar memalukan. Namun, Raja Surgawi Zhong Ding tidak ada artinya, dan berkata dengan hormat, penjahat siap membantu Anda. Jian Chen menatap Raja Surgawi Zhong Ding dalam-dalam, dan segera mengeluarkan beberapa perintah lagi, setelah beberapa kali, dia memecat semua orang. Segera, hampir seratus pembangkit tenaga listrik rilem awal meninggalkan satu demi satu, pada akhirnya, hanya Jian Feng, Li Jiang San, Zhong Ding, Bai Yu Rou dan Xia Jian Ming yang tinggal di sini. Zhong Ding, Anda bertanggung jawab untuk memeriksa seluruh wilayah perdamaian dan mengawasi semua kota kekaisaran. Anda harus memastikan bahwa semua pajak kota kekaisaran dan berbagai mineral dan pendapatan lainnya dibayar penuh. Jian Chen segera mengatur tugas untuk Zhong Ding. Ia, penjahat akan melakukannya sekarang, aku berjanji tidak akan mengecewakan tuannya. Raja Zhong Ding sepenuhnya menganggap dirinya sebagai pelayan tanpa keluhan. Zhong Ding ini tiba-tiba menjadi sangat patuh, yang membuatku sangat tidak nyaman. Melihat bagian belakang Zhong Ding yang menghilang, Jian Chen menggelengkan kepalanya dan berbisik. Senior, Zhong Ding memiliki terlalu banyak musuh. Jika dia tidak memiliki perlindungan dari para pendahulunya, dia tidak akan pernah hidup lama tanpa jejak leluhurnya. Setidaknya sejauh yang diketahui para junior, tiga dari delapan raja surgawi menginginkannya untuk membunuhnya. Selain itu, sekarang, mungkin ada lebih banyak penguasa pembunuh darah. Zhong Ding Tianwang belum menyelesaikan tugas Blood Killing Lord, dan sekarang dia telah kehilangan tanda leluhur, dan tentu saja dia tidak akan lagi dihargai oleh Blood Killing Lord. Karena itu, jika dia kembali ke alam darah merah, itu sangat mungkin dia akan dibunuh oleh Blood Killing Lord sendiri. Jangan berani kembali. Adapun Biang Rilem dan Tai Tian Rilem, dia bahkan lebih takut untuk pergi. Oleh karena itu, jika dia ingin bertahan hidup, perdamaian telah menjadi satu-satunya pilihannya. Kaisar Pedang mengepalkan tinjunya dan berkata, menganalisis situasi Raja Zhong Ding saat ini secara langsung. Raja Surgawi Zhong Ding ini benar-benar dapat menyebabkan masalah, dan dia telah memprovokasi begitu banyak musuh. Jian Chen menggelengkan kepalanya tanpa berkata-kata, lalu menatap Bai Yu Rou dan berkata, Bai Yu Rou, ada dendam antara kamu dan Raja Zhong Ding. Sekarang Zhong Ding bekerja di bawah saya, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan. Mendengar ini, mata Bai Yu Rou menunjukkan warna yang kompleks, dan dia sedikit membungkuk kesenjangan kekuatan antara Junior ini dan Zhong Ding Tian Wang terlalu besar. Saat ini, Junior ini tidak pernah berpikir untuk membalas dendam untuk Zhong Ding Tian Wang. Jian Chen merenung, tapi selama aku di sini, Zhong Ding tidak akan menyakitimu, tapi aku akan pergi suatu hari nanti. Begitu aku pergi, tanpa pengekanganku, Zhong Ding tidak akan membiarkanmu pergi. Jadi, manfaatkan waktu ini. Anda harus melakukan yang terbaik untuk meningkatkan kekuatan Anda. Keluhan antara kamu dan Zhong Ding hanya bisa diselesaikan dengan kemampuanmu sendiri. Senior bisa melindungi kita dari garis keturunan Kaisar Putih, Junior ini sudah bersyukur, dan tidak akan pernah berani meminta terlalu banyak. Bai Yu Rou segera mengepalkan tangannya. Ya, Jian Chen menganggup dan merenung, tapi kamu tidak perlu terlalu khawatir. Masalahnya adalah kamu akan melempar ayunan Biluo. Dengan bakatmu, ini tentu saja tidak sulit. Selanjutnya, Jian Chen mendiskusikan beberapa detail dengan Jian Feng dan Li Jiangsan, tidak sampai beberapa jam kemudian dia membawa Xia Jianming dan Bai Yu Rou keluar dari rumah Kaisar Pedang dan kembali ke kediaman aliansi bisnis Xia. Pada saat yang sama, Jian Feng juga menyerahkan semua pajak kota Kaisar Pedang dalam beberapa tahun terakhir kepada Jian Chen, menjadi kaisar besar pertama yang membayar pajak di kota 9 Kaisar Agung. Perpajakan kota Kekaisaran secara alami mencakup pendapatan keuangan semua kota dan desa besar dan kecil di wilayah itu, dan jumlahnya sangat besar. Setelah kota Kaisar Pedang, pajak dan semua pendapatan keuangan dari 8 kota Kekaisaran lainnya juga terkonsentrasi, membuat Jian Chen memadatkan banyak kekayaan dalam waktu singkat. Kekayaan ini adalah jumlah yang sangat besar di dunia roh kayu, yang membuat banyak orang cemburu. Namun, untuk Jian Chen, yang terbiasa melihat adegan besar, itu benar-benar tidak layak disebut. Dibandingkan dengan keluarga Tianyuan, pajak domain perdamaian hanya setetes dalam ember. Tetapi baginya sekarang, itu sangat berguna. Selanjutnya, semua pajak diserahkan kepada Xia Jianming oleh Jian Chen, dan Xia Jianming bertanggung jawab atas manajemen, dia sendiri bertindak sebagai penjaga toko lepas tangan. Tiga hari kemudian, Raja Surgawi Zhongding, yang sedang memeriksa wilayah perdamaian, kembali ke Jian Chen dan menyerahkan lusinan cincin luar angkasa, dan berkata dengan hormat, Tuan-tuan, ada enam kota kekaisaran yang menyembunyikan pajak, dan sekarang semuanya mereka telah disembunyikan. Dipulihkan oleh bawahan, tolong lihat tuannya. Kesadaran Jian Chen tersapu, dan lusinan cincin luar angkasa ini berisi sejumlah besar kekayaan lainnya. Apakah kamu yakin itu pajak tersembunyi, bukan sesuatu yang kamu rampok orang lain? Jian Chen mengerutkan kening. Kekayaan di cincin luar angkasa ini cukup banyak, dan itu bernilai sepertiga dari jumlah yang diserahkan ke sembilan kota Kaisar Agung sebelumnya. Bawahanku tidak berani. Ekspresi Raja Zhongding berubah, dan dia segera berkata dengan sumpah, yakinlah, Tuan-tuan, bawahan ini dengan ketat mengikuti aturan Tuan-tuan, dan sama sekali tidak ada tempat untuk menyeberangi garis, apalagi melewati batas. Iya. Ekspresi Jian Chen melunak, dan dia berkata dengan kosong, siapapun yang menyembunyikan pajak akan dihukum berat, dan seluruh wilayah perdamaian akan diberitahu, tapi ingat, jangan sakiti nyawa mereka. Iya, Tuan Guru, Raja Zhongding mundur. Tuan, Anda sekarang adalah Tuan, dan Anda harus memiliki kuil Anda sendiri, yang sejalan dengan status bangsawan Anda. Tidak cocok untuk terus tinggal di kota Kaisar Pedang. Setelah Raja Zhongding pergi, Xia Jianming mengambil inisiatif untuk melamar lagi. Yah, tidak apa-apa, kalau begitu kamu bisa melakukannya. Jian Chen ragu-ragu sejenak sebelum setuju. Selanjutnya, Xia Jianming secara pribadi mengawasi dominasi kuil, memanggil puluhan ribu prajurit di domain perdamaian, dan membangun kuil megah di area pusat domain perdamaian dalam waktu yang sangat singkat. Kuil ini, bernama Kuil Perdamaian, adalah istana eksklusif penguasa wilayah perdamaian. Setelah pembangunan kuil selesai, Jian Chen secara resmi memasukinya sebagai dewa perdamaian, dan Bai Yu rou serta Xia Jianming mengikutinya. Bahkan klan keluarga Baidi semua dipindahkan ke istana perdamaian di bawah instruksi Jian Chen. Dan Jian Chen juga disebut penguasa perdamaian oleh dunia. Pada saat kuil perdamaian dibangun, beberapa dewa dan raja dari sembilan kota kekaisaran dipindahkan ke kuil perdamaian, membentuk pasukan penjaga yang berada di bawah penguasa, dan mendirikan keagungan kuil perdamaian. Pada hari ini, tim yang terdiri dari ratusan raja dewa dan dua pembangkit tenaga listrik rilem awal terbang keluar dari istana perdamaian dengan cara yang kuat, bangun, langsung ke biang rilem. Itulah penjaga kuil perdamaian, ini adalah penguasa perjalanan, kedamaianlah yang mendominasi perjalanan. Cepat beri jalan, ini kereta tuannya. Tuhan damai lewat, mendarat dengan cepat, dan tidak terbang di ketinggian. Lihat Tuhan damai. Kedamaian mendominasi perjalanan, yang segera menyebabkan kehebohan. Dimanapun kereta itu lewat, semua prajurit yang terbang di udara mendarat satu demi satu, dan memberi hormat kepada kereta itu dengan hormat. Mengapa nama ini terdengar aneh? Mendengar nama-nama suku roh kayu ini memanggilnya di dalam mobil, Jian Chen mau tidak mau menyentuh hidungnya dan tersenyum pahit. Dia adalah satu-satunya yang berada di dalam kereta, Xia Jian Ming dan Bai Yu Rou mengerumuni kereta seperti penjaga. Namun, benar-benar merepotkan untuk bepergian seperti ini, dan kecepatan perjalanannya jauh lebih lambat. Jian Chen menggelengkan kepalanya tanpa daya. Sesuai dengan niat awalnya, dia hanya bisa menggunakan hukum ruang angkasa untuk pergi kemanapun dia mau, yang nyaman dan cepat. Namun, Xia Jian Ming merasa bahwa kunjungan resmi He Ping Yu ke Biang Rilem tidak sedikit sombong, jadi dia membuat ini. Kereta melaju cepat di udara, dan segera tiba di persimpangan antara He Ping Yu dan Biang. Bawahanku melihat Tuan Perdamaian. Di bawah, ada suara hormat, dan ada orang-orang kuat dari Peace Domain yang menjaga di sini, mendirikan pos pemeriksaan, dan memumut pajak untuk semua warrior yang masuk dan keluar dari Peace Domain. Hari ini, Domain He Ping telah menjadi tempat transit untuk tiga alam utama. Jika Anda ingin berkomunikasi satu sama lain, Anda harus melalui Domain He Ping. Perpajakan harian masuk dan keluar adalah sejumlah besar pendapatan dan pengeluaran. Tentu saja, pajak seperti itu hanya diterapkan ketika Jian Chen menjadi penguasa Domain Perdamaian. Di era sembilan kota Kaisar Agung, tidak ada yang berani melakukan ini. Mengendarai mobil melalui pos pemeriksaan, langsung memasuki wilayah Biang Rilem, lalu masuk jauh-jauh, dan segera tiba di Kuil Biang. Master Biluo keluar untuk menyambutnya secara pribadi, dan menggunakan etiket tertinggi untuk mengundang Jian Chen ke Kuil Biang dengan jembatan berwarna-warni yang terbuat dari energi. Biluo, aku tidak akan bertele-tele. Aku datang berkunjung kali ini karena aku ingin kau membantuku. Di dalam Kuil Biang, Jian Chen duduk bersila di kursi roda, didorong ke depan oleh Bai Yurou. Biluo Zhu mengenakan gaun hijau panjang, dianggun dan anggun, dan memiliki temperamen yang sangat luar biasa, tidak apa-apa untuk mengatakan damai, tetapi selama saya dapat membantu, saya pasti akan membantu. Saya membutuhkan bunga jiwa kehidupan, jadi saya harap Anda dapat membantu saya mengumpulkan semua bunga jiwa kehidupan di alam biang, kata Jian Chen. Meskipun sebelumnya, dia mendapatkan banyak bunga kehidupan dan jiwa dari alam biang dan alam tai Tian dengan alasan bahwa dia menahan Raja Zhong Ding, tetapi bunga kehidupan dan jiwa ini masih belum dapat menjelaskan kedua alam tersebut. Semua, Biluo mendominasi mata indah yang sedikit kental. Bagus. Oke, tidak masalah, aku akan memberimu semua bunga kehidupan dan jiwa di alam biang. Tuan Biluo sangat menyegarkan, dan dia langsung setuju tanpa bertanya mengapa. Selain itu, saya juga membutuhkan inti dalam binatang suci, lebih disukai tingkat sembilan surga dari alam yang dijanjikan. Jian Chen melanjutkan. Kebetulan banyak binatang suci diburu di luar negeri beberapa hari yang lalu. Kami juga memiliki beberapa pil batin yang Anda inginkan di alam biang. Anda dapat mengambil semua pil batin binatang suci di sembilan surga yang dijanjikan. Alam, Master Biluo tidak ragu-ragu. Melihat bahwa Tuan Biluo sangat setuju, Jian Chen sedikit terkejut. Kali ini dia membawa banyak sumber daya, dan niat awalnya adalah untuk bertukar dengan biang ji. Tanpa diduga, Tuan Biluo bahkan tidak bermaksud untuk menegosiasikan harga, dan itu adalah hadiah gratis begitu dia membuka mulutnya, dan itu saja, tanpa ragu-ragu. Chaotic Sword God Chapter 3329, Just Around the Corner Apakah mengejutkan bahwa saya memberi Anda apa yang Anda butuhkan dengan begitu sederhana? Master Biluo memutar matanya ke arah Jian Chen dan berkata dengan ringan. Memang, karena sebelum saya datang, saya sebenarnya sudah siap untuk tawar-menawar. Jian Chen tersenyum. Dalam waktu normal, sumber daya ini secara alami akan tawar-menawar denganmu, dan bahkan kamu tidak bisa mendapatkan jumlah yang begitu besar dengan mudah. Tapi sekarang, kita semua menghadapi ancaman dari Master Pembunuh Darah. Ancaman dari Master Pembunuh Darah telah menyatukan kita bertiga, dan kita dapat dianggap sebagai orang-orang di kapal yang sama, dan Anda adalah orang kunci yang dapat menahan Master Pembunuh Darah. Dalam hal ini, kita secara alami tidak ingin sibuk. Kamu terluka? Apakah itu aku atau Dou Tianzu? Aku harap lukamu dapat dipulihkan sesegera mungkin, sehingga jika suatu hari kamu menghadapi pembunuhan berdarah sendirian, kamu akan melindungi dirimu sedikit lebih banyak. Kekuatan, Biluo berkata dengan ekspresi serius di wajahnya. Mungkinkah di mata Master Biluo, jika aku menghadapi blood killing sendirian, bukankah aku bahkan memiliki kekuatan untuk melindungi diriku sendiri? Jian Chen berkata sambil tersenyum ringan. Master Biluo menggelengkan kepalanya dengan lembut dan berkata, Jian Chen, kita semua tahu bahwa jika Anda siap, Anda tidak takut membunuh penguasa darah, dan Anda bahkan dapat membiarkan penguasa darah melemparkan tikus ke arah Anda. Namun, Anda bisa memegangnya sepanjang waktu. Apakah ada kewaspadaan seperti itu? Jian Chen tersenyum tanpa mengatakan sepatah katapun. Kecuali dirinya sendiri, tidak ada seorang pun di dunia roh kayu yang tahu tentang kekuatannya yang sebenarnya. Kekhawatiran di hati Biluo tidak ada apa-apanya di matanya. Master Biluo berhenti sejenak, orang yang paling membenci Master Pembunuh Darah bukanlah aku, atau Dou Tian, tetapi kamu. Ini bukan hanya karena kamu membuatnya kehilangan muka di depan mata semua orang, tetapi kamu juga menghalangi agresinya. Batu sandungan terbesar bagi perdamaian. Membunuh orang ini dengan darah tidak hanya sangat ambisius, tetapi juga merupakan tamparan di wajah. Dou Tian dan aku sangat mengkhawatirkanmu. Lagi pula, mudah untuk bersembunyi dengan senjata terbuka, dan sulit untuk dijaga. Melawan panah gelap, tidak ada yang bisa menjamin apakah pembunuhan berdarah itu akan terjadi padamu. Datanglah ke Yin. Hei, sebenarnya, jika kamu menggunakan kartu trufmu untuk membunuh Master Pembunuh Darah secara langsung, maka semuanya akan jauh lebih sederhana. Master Biluo menghela nafas pelan, dengan sedikit ketidakberdayaan di antara alisnya. Dia tidak bisa memaksa Jian Chen untuk menggunakan Xuan Jian Qi, tetapi jika Jian Chen secara tidak sengaja meninggal di tangan Master Pembunuh Darah, maka hari-hari stabilnya dan Dou Tian akan berakhir. Pada saat ini, pembangkit tenaga listrik Rilem awal berjalan ke Ola dan menyerahkan cincin ruang dengan hormat kepada Tuan Biluo. Master Biluo mengambil cincin luar angkasa, dan segera delapan kotak giok melayang keluar satu persatu dari dalam, melayang di depan Jian Chen dan secara otomatis terbuka. Segera, gelombang energi yang kuat merembes keluar, dan di setiap kotak batu giok, ada inti dalam binatang suci yang berbaring dengan tenang, memancarkan kecemerlangan yang menyilaukan. Ini adalah delapan binatang suci tingkat sembilan surga dari alam janji. Mereka sudah semua inventaris saya di sini, Anda dapat mengambil semuanya. Adapun bunga kehidupan dan jiwa, saya telah mengirim seseorang untuk mengumpulkannya, paling banyak satu. Hari, itu ada. Kehidupan dan bunga jiwa di tangan semua kekuatan besar dan kecil di alam biang kami semua akan dikirimkan kepada Anda, kata Master Biluo. Terima kasih. Jian Chen mengepalkan tinjunya, dan kemudian mengeluarkan sejumlah besar sumber daya, ingin melakukan pertukaran yang setara dengan Master Biluo, tetapi ditolak oleh Master Biluo. Apakah itu Life Soul Flower atau Eight Holy Bees Inner Pills? Master of Biluo semuanya diberikan secara gratis. Pada saat yang sama, di alam darah merah dari tiga alam, penguasa pembunuh darah sedang duduk tinggi di atas tahta kuil darah merah, mendengarkan laporan bawahannya tanpa ekspresi. Jian Chen pergi ke Biang Rilem dan meminta Biluo Master untuk mengumpulkan Life Soul Flowers untuknya. Blood Killing Master tampak serius, matanya penuh perhatian, dan dia bergumam, saya telah mendengar bahwa Jian Chen mengumpulkan banyak. Bunga untuk waktu yang lama bunga kehidupan dan jiwa, dia tidak hanya mengumpulkan semua bunga kehidupan dan jiwa di seluruh wilayah perdamaian, tetapi juga memperoleh kumpulan bunga kehidupan dan jiwa dari alam Biang dan alam Taetian dengan syarat memegang kembalikan Song Ding Tianwang. Dia membutuhkan begitu banyak bunga jiwa kehidupan, itu harus digunakan untuk penyembuhan. Mata Master pembunuh darah tiba-tiba menjadi tajam, dan dia segera berteriak kemari, cepat kumpulkan semua bunga kehidupan dan jiwa di dunia darah merah ke kursi ini, tidak ada pasukan atau individu yang diizinkan untuk menyembunyikannya secara pribadi, siapapun siapa yang melanggarnya akan dibunuh tanpa ampun. Ya, Jian Chen tinggal di Biang Rilem selama sehari. Suatu hari kemudian, semua bunga kehidupan dan jiwa di seluruh Biang Rilem telah terkonsentrasi di tangan Bi Luo Master, dan kemudian diserahkan kepada Jian Chen oleh Bi Luo Master. Melihat hampir seribu bunga kehidupan dan jiwa dari tingkat yang berbeda di cincin luar angkasa, Jian Chen menunjukkan senyum bahagia di wajahnya. Setelah mengucapkan terima kasih yang tulus, dia pergi bersama Xia Jian Ming dan Bai Yu Rou. Segera, Cha Cha of Peace Lord meninggalkan alam Biang dikelilingi oleh sekelompok penjaga, dan kemudian memasuki alam Taetian lagi. Penguasa Dou Tian dari alam Taetian telah menunggu lama, ketika kereta guru perdamaian tiba di kuil Taetian, dia juga disambut oleh alam Taetian dengan minat tertinggi. Hahaha, rekan Taoist Jian Chen, selamat datang, Anda bisa datang ke kuil Taetian orang tua ini, tetapi biarkan orang tua ini berkembang di sini. Sikap Dou Tian Zubahkan lebih antusias daripada Bi Luo, dan dia menyambut Jian Chen dengan sangat sopan. Tuan Dou Tian, jujur saja, kunjungan ini karena saya ingin merepotkan Anda dengan sesuatu. Jian Chen tidak bertele-tele. Setelah salam singkat, dia langsung ke intinya. Tapi untuk Life Soul Flower dan Holy Beast Inner Pill, Dou Tian Master sepertinya sudah lama mengetahui niat Jian Chen. Tepat. Hahaha, aku sudah menyiapkannya untukmu sejak lama. Dou Tian Zhu tertawa dan segera membagikan cincin luar angkasa, berkata, orang tua, di dunia Taetian ini, semua bunga kehidupan dan jiwa yang dapat dikumpulkan, terlepas dari peringkat mereka, sudah dikumpulkan. Semuanya ada di sini. Selain itu, ada enam pil batin binatang suci di tingkat sembilan surga dari alam yang dijanjikan. Enam alkimia batin ini, tetapi orang tua ini memiliki semua inventaris di sini. Jika itu tidak cukup, ada cukup banyak alkimia batin di tempat ini. Pasti ada banyak binatang suci di inti dalam. Dou Tian Zhu berkata sambil tersenyum. Cukup sudah. Senyum cerah muncul di wajah Jian Chen. Dia mendapat delapan pil batin dari binatang suci di sembilan surga dari alam janji. Empat. Cedera di tubuhnya telah pulih sembilan puluh persen di bawah alkimia batin yang didominasi oleh naga iblis, dan sekarang itu lebih dari cukup dengan penambahan empat belas alkimia batin dari sembilan surga alam janji. Ada tiga tempat di tubuhnya yang akan terluka, yaitu roh primordial, daging, dan kekuatan kutukan orang bijak daoi. Sekarang, luka di tubuhnya akhirnya akan pulih seperti semula. Bahkan luka roh primordial memiliki awal pemulihan. Ambil semua sumber daya ini, dan perlakukan itu sebagai hadiah dari orang tua bagimu untuk menjadi penguasa domain perdamaian. Jika kamu tidak membeli atau menjual, jangan sebutkan itu. Dou Tian Zhu juga sangat heroik, baik itu-itu adalah bunga jiwa kehidupan atau binatang suci dan, semuanya gratis. Dia dan guru Biluo berpikiran sama, dan berharap luka Jian Chen dapat pulih sesegera mungkin, karena keberadaan Jian Chen sangat penting untuk menahan pembunuhan darah sekarang. Tidak lama kemudian, Jian Chen meninggalkan alam Tai Tian, perjalanan antara dua alam ini membawa sejumlah besar bunga jiwa kehidupan di tangannya. Tuan, apakah Anda ingin kembali ke istana perdamaian selanjutnya? Xia Jian Ming bertanya dengan hati-hati di depan kereta. Jian Chen duduk bersila di kereta dan jatuh ke dalam kontemplasi, ratusan penjaga dari alam Raja Dewa menjaga lingkungan dengan ekspresi tanpa ekspresi, menunjukkan udara dingin. Pergi ke alam darah merah. Setelah lama terdiam, suara Jian Chen datang dari dalam mobil. Tuan, Anda memiliki konflik yang mendalam dengan penguasa pembunuh darah. Perjalanan ke alam darah merah mungkin tidak akan berjalan mulus, kata Xia Jian Ming dengan suara rendah. Aku tahu, suara datar Jian Chen datang dari dalam mobil. Saat berikutnya, kereta naik ke langit dan langsung menuju ke alam darah merah. Chaotic Sword God Chapter 3330, Evasion God Armor Di alam darah merah, Jian Chen segera muncul di luar kuil darah merah, tetapi perjalanan ini jelas berbeda dari alam Biang dan alam Dou Tian. Dan, kedatangannya tidak hanya tidak disambut oleh orang-orang di alam darah merah, tetapi juga membuat seluruh alam darah merah menyambut. Banyak orang kuat di Istana Dewa Darah seperti musuh. Seluruh kuil darah merah hampir bersiaga. Lagi pula, beberapa hari yang lalu, adegan Jian Chen dan Raja Pembunuh Darah saling berhadapan di Kota Takdir masih jelas dalam pikiranku. Sebagai salah satu dari tiga master, master pembunuh darah yang saat ini terkuat di dunia roh kayu, bahkan lebih pemalu di bawah ancaman kata-kata Jian Chen. Keagungan dunia darah menghantam. Oleh karena itu, hampir semua pembangkit tenaga listrik di Istana Ilahi Darah Merah hari ini penuh dengan permusuhan terhadap Dewa Damai yang baru muncul ini. Hahaha, Jian Chen, kamu benar-benar ada di sini. Dengan tawa yang meledak, sosok Dewa Pembunuh Darah tiba-tiba muncul, dan tawa itu dipenuhi dengan rasa dingin yang sedingin es. Dia diskors di luar kuil darah merah, menatap dingin pada Jian Chen yang mengemudikan mobil, jelas tidak diterima. Sosok itu melintas, dan sosok Jian Chen muncul di luar kereta seperti teleportasi. Dia mempertahankan postur duduk bersila dan menggantung di udara, matanya datar, dan hatinya tidak terganggu. Xia Jian Ming dan Bai Yu Rou, yang berdiri di kedua sisi kereta, tampak seperti menghadapi musuh besar, dan ekspresi mereka menjadi lebih serius dari sebelumnya. Lagi pula, ini menghadap tuannya secara langsung, dan hubungannya jelas tidak terlalu harmonis, yang telah menyebabkan tekanan besar pada keduanya. Sue Sha, sepertinya kamu tahu bahwa aku datang ke sini. Jian Chen tidak memiliki rasa takut sedikitpun, dan menatap Sue Sha Master dengan tatapan murah hati. Mata tuan pembunuh darah itu berangsur-angsur menjadi lebih tajam, dan rasa dingin di matanya terbuka, dan itu langsung menjadi setajam pedang, bercampur dengannya, ada niat membunuh yang tersembunyi, mencibir, Jian Chen, kamu kemari, tetapi untuk bunga kehidupan dan jiwa. Tidak buruk, Jian Chen mengangguk. Hahaha, Master pembunuh darah tertawa, dan cincin luar angkasa muncul di tangannya. Saat berikutnya, banyak bunga kehidupan dan jiwa dengan cepat keluar dari cincin ruang angkasa. Nilainya bervariasi, tetapi jumlahnya luar biasa. Ramai dengan kekosongan, setidaknya ada 3.000 tanaman. Melihat aksi Blood Killing Lord, alis Jian Chen tiba-tiba berkerut. Lord of Blood Killing menatap Jian Chen dengan ekspresi mengejek di wajahnya, dengan senyum ganas di senyumnya, tempat ini mengumpulkan semua bunga kehidupan dan jiwa di seluruh alam darah merah, tetapi sangat disayangkan bahwa kehidupan ini dan bunga jiwa, kursi ini tidak disiapkan untukmu. Begitu suara itu jatuh, Master pembunuh darah tiba-tiba memiliki energi menakutkan yang naik ke langit, berubah menjadi badai kehancuran tanpa ragu-ragu dan menuju bunga-bunga jiwa hidup ini. Segera, ribuan bunga kehidupan dan jiwa yang tergantung di sekitar tubuhnya mulai berubah menjadi abu di petak besar. Seluruh kekosongan bergetar hebat di bawah kekuatan penguasa pembunuh darah, ruang itu terdistorsi dengan keras, dan penglihatannya kabur. Hanya dalam dua atau tiga napas, bunga-bunga kehidupan dan jiwa di sekitar Master pembunuh darah menghilang, dan hanya sepotong besar abu yang beterbangan dari udara. Hahaha, Jian Chen, apakah kamu puas? Bunga-bunga kehidupan dan jiwa ini secara khusus dikumpulkan oleh kursi ini untukmu. Lord of Blood Killing tertawa. Darah membunuh tuannya, mengapa kamu melakukan ini? Di sisi yang berlawanan, Jian Chen menghela nafas dengan lembut, dan segera ruang di depannya berfluktuasi, dan hampir seribu bunga kehidupan dan jiwa muncul dari kehampaan. Ketika dia melihat hampir seribu bunga kehidupan dan jiwa ini, penguasa pembunuh darah, yang berpuas diri dan basah kuyuk di dalam hatinya, tiba-tiba membeku. Karena dia bisa melihat sekilas bahwa hampir seribu bunga jiwa kehidupan adalah yang dia ambil sebelumnya. Wajah master pembunuh darah langsung menjadi sangat suram, dan dia segera mengerti apa yang telah terjadi. Ini jelas karena ketika dia menghancurkan bunga-bunga jiwa-jiwa itu, Jian Chen tanpa sadar mengambil sebagian darinya dengan hukum ruang angkasa. Itu membuatnya tidak percaya. Karena ketika Jian Chen memindahkan bunga kehidupan dan jiwa ini, bahkan kliennya pun tidak tahu. Ada lebih dari 930 bunga kehidupan dan jiwa secara total. Menurut nilai pasar bunga kehidupan dan jiwa ini, saya hanya bisa memberi Anda begitu banyak. Ini adalah pertukaran yang setara. Jian Chen menjentikan jarinya, dan segera memberi spasi. Cincin jatuh ke tanah darah membunuh di depan Tuhan. Wajah master pembunuh darah itu gelap, tapi dia hanya menatap Jian Chen tanpa mengucapkan sepatah katapun. Penggunaan hukum ruang angkasa oleh Jian Chen menyegarkan kognisinya sekali lagi. Darah membunuh tuannya, ini hanya kesepakatan yang adil, selamat tinggal. Meninggalkan kata-kata ini, Jian Chen meninggalkan alam darah merah tanpa melihat ke belakang. Jian Chen Setelah dia pergi, master pembunuh darah meraung, seluruh orang melompat seperti guntur, dan kemudian langsung menamparkan cincin ruang yang ditinggalkan oleh Jian Chen, menghancurkan cincin ruang angkasa menjadi berkeping-keping. Tuan Tuan dari domain perdamaian terlalu arogan. Di belakang tuan pembunuh darah, beberapa pembangkit tenaga listrik dari sembilan surga dari alam yang dijanjikan muncul, semuanya merasa marah. Master pembunuh darah menggertakkan giginya, dan amarahnya tak tertahankan. Dia mengumpulkan bunga-bunga kehidupan dan jiwa, dan kemudian menghancurkan semuanya di depan Jian Chen. Dia ingin menyindir Jian Chen dengan baik. Tapi dia tidak menyangka bahwa dalam keadaan seperti itu, dia masih dipindahkan sebagian oleh hukum ruang angkasa Jian Chen. Ini membuat master pembunuh darah merasa tidak nyaman seperti menelan seekor lalat. Jangan khawatir, kursi ini tidak akan membiarkan dia melompat terlalu lama. Raja pembunuh darah berkata dengan suara dingin. Pada saat ini, dia tampaknya telah membuat semacam keputusan, dan kemudian segera sebuah rumah harta karun di kuil darah merah. Di perbendaharaan ini, ada sejumlah besar harta, semua jenisnya, kelas terendah adalah artefak, dan bahkan sejumlah kecil artefak kelas atas. Semua artefak ini ditinggalkan oleh beberapa leluhur klan Rohkayu, dan bahkan banyak artefak, yang asal-usul aslinya tidak dapat diverifikasi, hanya dapat dilihat dari aura tahun-tahun yang tersisa pada mereka, bahwa mereka ada untuk waktu yang sangat lama. Untuk waktu yang lama bagi klan Rohkayu saat ini, tidak ada catatan yang relevan dalam buku kuno manapun. Sama seperti artefak leluhur, hanya diketahui bahwa itu adalah artefak leluhur, tetapi asal sebenarnya dari artefak leluhur tidak diketahui. Lord of Blood Killing berjalan melewati artefak ini dengan wajah kosong, dengan hati-hati memilihnya. Tetapi tanpa kecuali, sangat sedikit dari artefak ini yang tetap dalam kondisi baik, dan hampir semuanya telah rusak kurang lebih. Secara khusus, beberapa artefak tingkat tinggi mengalami kerusakan yang lebih parah, dan semua artefak dan Roh telah menghilang. Artefak tingkat tinggi yang rusak ini, beberapa di antaranya berada di tangan tiga tuan, telah dipelajari untuk waktu yang lama, tetapi hanya dapat dilihat dari tingkat artefak ini bahwa mantan klan Roh Kayu harus memiliki nilai yang sangat mulia. Sejarah. Tapi apa sejarah ini, dan betapa briliannya itu, belum ada yang tahu. Pada akhirnya, Lord of Blood Killing pergi ke bagian terdalam dari rumah harta karun dan berhenti di depan sebuah artefak armor. Armor pertempuran artefak ilahi ini secara keseluruhan berwarna hitam legam, dan itu adalah kelas tertinggi. Ada celah kecil di bagian atas armor, yang menembus hampir seluruh armor. Armor Dewa Pelarian Surgawi, menurut laporan, setelah kamu mengenakan baju sirah ini, kamu dapat menyembunyikan semua aura dan melarikan diri dari dunia. Master pembunuh darah bergumam pada dirinya sendiri, menatap Escape Heavenly God Armor, menunjukkan keraguan dan keraguan. Artefak tingkat tinggi biasanya harta yang digunakan oleh pembangkit tenaga listrik dari alam awal tertinggi, sedangkan guru pembunuh darah saat ini hanya surga tingkat kedua dari alam awal primordial. Pangkat Dewa Evangelion terlalu tinggi. Dengan kultivasi kursi ini saat ini, tidak hanya lebih sulit untuk dimobilisasi, tetapi juga tidak ada roh artefak, dan pemurnian juga sulit. Armor Dewa Pelarian ini tidak cocok untuk kursi ini saat ini. Mengenakan baju besi ini, akan butuh waktu lama agar kekuatan kursi ini habis. Lord of Blood Killing berdiri di depan Heavenly Evasion God Armor, dan setelah berpikir sebentar, dia akhirnya mengertakkan gigi. Aku tidak terlalu peduli tentang itu lagi. Hukum ruang angkasa Jian Chen cukup tinggi. Jika dia tidak memiliki Heaven Escape God Armor, akan sulit bagiku untuk mendekatinya. Armor Dewa Pelarian Surgawi ini, meskipun menghabiskan banyak uang, itu adalah satu-satunya harta yang memungkinkan kursi ini mendekati Jian Chen secara diam-diam. Begitu kursi ini dekat dengan Jian Chen, membunuhnya hanya akan memakan waktu beberapa saat. Bahkan jika dia memiliki kartu Hulk, tidak ada waktu untuk melakukannya sama sekali. Dengan lambayan tangannya, Master Pembunuh Darah pergi dengan Heaven Evading God Armor. Selain Heaven Escape God Armor, dia juga mengambil beberapa artefak pertahanan tingkat menengah tingkat dewa yang ada di harta karun. Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton! Terima kasih.